Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saking geregetannya kali ya dia itu Dia itu tidak meyakini Yesus itu Allah Tapi kok semua penjelasan saya Penjelasan saya di dalam tayangan-tayangan Youtube saya Kok Pak Pendeta ini yakin banget bahwa Yesus itu Allah Ya yakin dong gak yakin bagaimana Nah, semua ayat-ayat Alkitab mengatakan Yesus itu Allah kok. Dan faktanya, Yesus itu memang Allah kok. Ya yakin dong. Saking geregetannya itu, Saudara Idam Khalid itu sampai ngomong, Kalau Yesus itu Allah suruh nyabut nyawa saya malam ini katanya. Jadi saya pakai judul ya, Kalau Yesus itu Allah suruh cabut nyawa saya sekarang. Itu judulnya itu ya. Terus, kalau Yesus nggak nyabut nyawa Anda sekarang, Berarti Yesus bukan Allah. Sebulan lagi, Anda mati ketabrak motor. Terus Anda komplain, Yesus kan sudah lewat waktunya, Kenapa nggak kemarin-kemarin? Ini udah lewat ini. Kalau mau nyabut saya kemarin. Sok ngatur Allah. Anda mau mati kok sok ngatur Allah. Itu sama saja bunuh diri loh ya. Kalau Yesus itu Allah suruh cabut nyawa saya malam ini hari ini juga. Itu sama saja bunuh diri loh. Kalau nggak bisa mencabut saya malam hari ini mencabut nyawa saya, Berarti Yesus bukan Allah. Sok ngatur Allah. Terus, bercanda nih. Yesus dari surga ngomong ini, Emang gue pikirin. Sok ngatur Allah ya, Saudara. Baik, Saudara-saudara. Kalau kita baca di Matius pasal 4, Tak kasih tahu. Pertanyaan seperti itu mirip banget sama pertanyaannya Iblis, Saudara. Iblis itu bilang gini, Sos Yesus, Ini saya permudah saja ya. Matius pasal 4. Sos Yesus, Kalau kamu itu benar-benar anak Allah, Coba kamu naik ke genteng tuh yang tinggi di baik Allah itu. Terus kamu terjun ke Yesus. Nanti kan malaikat, Malaikat pasti, Pasti kamu nanti ditolong oleh malaikat. Nggak akan kamu jatuh kena batu. Kamu kan anaknya Allah. Sana Yesus, Yesus kamu naik. Apa jawab Yesus? Jangan mencobai Allah. Jadi tanya sesuatu seperti itu yang mirip, Atau segaya semirip dengan Iblis kayak itu, Itu sama dengan mencobai Allah. Kalau kamu anak Allah, Silahkan naik ke genteng sana lalu terjun. Nanti pasti malaikat menolong kamu. Nggak akan kamu jatuh sampai kena batu. Sama persis dengan pertanyaan ini. Kalau Yesus itu Allah, Suruh nyaput nyawaku malam ini juga. Itu pertanyaan gaya Iblis, Itu mencobai Allah. Ya. Ya sudah-sudah ya cukup ya penjelasan saya seperti itu lah. Nanti kalau dijelaskan lebih lanjut, Nanti Anda, Waduh, Makin tepuk jidat aja nanti. Ya. Ngatur Allah gitu. Suruh mencabut malam hari ini juga. Kalau nggak mencabut nyawaku malam hari ini juga, Berarti Yesus itu bukan Allah. Itu ngatur Allah. Mencobai Allah. Nggak boleh. Itu gayanya Iblis kayak gitu. Ya. Yesus akan ngomong gini, Blis, Iblis, Enyah lah engkau. Gitu ya. Iya. Tak kasih tahu ya, Mas yang di mana Terenggalek tadi ya. Itu gaya Iblis. Nanya kayak gitu gaya Iblis. Anda nggak percaya Yesus sebagai Allah? Nggak apa-apa. Saya mengibaratkan tadi ya. Saya mengibaratkan dalam candaan. Emangnya Allah pikirin apa? Kok, Kok apa? Ngatur-ngatur Allah. Suruh mencobai Allah kayak begitu. Emangnya gue pikirin? Nah gitu tadi candaan saya. Anda nggak percaya Yesus sebagai Allah? Nggak apa-apa. Nggak ngaruh apa-apa. Ya. Tetapi kebenaran Alkitab, Saya mau katakan bahwa 1 Yohanes 5 ayat 20. Dia, Dia itu Yesus. Adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Tak ulang ya. Bahasa Jawa Timur, Tak bareni nih ya. Yesus itu Allah yang benar dan hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20. Yohanes 10 ayat 30. Aku, Yesus, Dan Bapak adalah satu. Yesus itu ya Allah. 1 Timotius 2 ayat 3. Disitu mengatakan Allah itu ya. Juru selamat. Ya. Yohanes 14 ayat 26. Roh kudus itu juga Yesus Kristus. Jadi mau diputer-puter kayak apa? Fakta menunjukkan Yesus itu Allah yang benar. Yesus itu Allah yang benar. Yesus itu Tuhan. Yesus itu juru selamat. Yesus itu ya roh kudus itu sendiri. Yesus itu ya Allah Bapak itu sendiri. Soal Anda nggak mau percaya, Nggak ngaruh apa-apa. Tapi jangan mencobai Allah Dengan cara ngatur Tuhan, Ngatur Allah. Cabut nyawaku malam hari ini. Kalau nggak engkau bukan Allah engkau. Itu namanya mencobai Allah pertanyaannya persis mirip gayanya pertanyaannya iblis. Iblis ala hilaknak. Yesus akan ngomong, Enyah lah engkau. Ya sebesar ya banyak orang seperti itu ya. Kalau Anda nggak mau percaya Yesus itu nggak apa-apa. Nggak kok. Ya. Silahkan Anda mau mengimani. Anda punya keimanan sendiri. Silahkan. Aku nggak percaya Yesus Pak. Sebabat Allah ya nggak apa-apa. Nggak ngaruh apa-apa kok. Tapi tak kasih tahu. Yesus itu Allah yang benar. Yesus itu Tuhan sejati. Yesus itu juru selamat. Ya. Wah seru nih. Ya seru. Tapi nggak usah terlalu inilah ya. Jangan mencobai Allah dengan cara-cara seperti itu. Itu tidak boleh. Itu sama saja ngatur Tuhan. Ngatur Allah. Apa hebatnya kita. Kok mau ngatur Allah. Itu kan satu. Satu irama. Satu grit. Satu yang mirip-mirip dengan. Kalau Yesus itu Allah. Mestinya dia pegang mikrofon pakai toa. Saudara-saudara. Aku ini Allah loh. Sembahlah aku. Itu kan ngatur Allah. Yesus suruh pakai toa. Suruh ngomong kalimat seperti punya Anda yang mau. Itu kan ngatur Allah. Hebatnya apa Anda ngatur Allah. Kalau Yesus itu Allah. Cabut nyawaku sekarang. Hebatnya apa Anda ngatur Allah. Kalau Yesus itu Allah. Harus ngomong dong. Aku ini Allah. Sembahlah aku. Itu kan Anda ngatur Allah. Ya. Emangnya Allah harus ngomong gitu apa. Allah cukup menyampaikan bahwa. Aku dan Bapak adalah satu. Tidak harus sama persis dengan kalimat Anda. Sok ngatur Allah. Apa hebatnya Anda. Ngerti nggak. Ya saudara-saudaraku yang terkasih. Kadang-kadang kita ini mungkin ya. Saking geregetan ya. Geregetan. Ya kadang-kadang geregetan ada dua hal sih. Geregetan. Geregetan. Percaya benar Yesus itu Allah. Atau geregetan benci benar. Karena Yesus itu ternyata kok Allah. Saya itu benci banget. Kalau Yesus itu kok Allah sih ya. Gimana ya. Bukti-bukti menunjukkan Yesus itu Allah. Buktinya itu saudara kita yang dari. Dari keyakinan lain tobat. Kok dia lihat Yesus ya. Kenapa nggak dia lihat Allah Bapak ya. Kepuk jidat. Pusing aku kalau mikirin. Itu semua yang bersaksi para. Para pentolan-pentolan itu. Bersaksi kok dia ketemu Yesus ya. Kenapa nggak ketemu Allah ya. Ketemu Allah Bapak kayak gitu. Kan udah dibilang Allah Bapak dan Yesus adalah satu. Makanya ya. Nggak usah mencobai Allah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Fakta menunjukkan. 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya. Jadi di zaman now ini Allah Bapak anak roh kudus 100% Yesus Kristus. Ya. Ya Anda cari lagi. Saya pengen cari Allah Bapak. Ya nggak ada. Wong Allah Bapak itu Yesus. Aku pengen cari roh kudus. Wong roh kudus itu Yesus kok. Ya. Oke. Penjelasan ini padat, singkat, dan clear. Tidak usah mencobai Allah dengan pertanyaan-pertanyaan yang mirip gayanya iblis. Kalau engkau Allah bunuh aku malam hari ini. Kalau engkau Allah ngomong dong lewat toa. Aku ini Allah. Kalau engkau Allah terjun sana. Dari, dari, apa, genteng. Itu mencobai Allah. Tidak boleh seperti itu. Pesan-pesan toleransi. Saya ulang-ulang. Kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi harus. Keberagaman wajib disyukuri. Bersahabat dengan beda iman bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan. Loh kok keimanan kita tidak sama. Ya nggak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati. Jangan hujat, jangan cacimaki. Sebab menghujat dan mencacimaki itu dosa. Kiranya bermanfaat. Shalom Aleyhim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani Isa al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.